Intro Om Swastiastu Salam sejahtera Untuk kita semua Salam sehat Saya ingin urun rembuk di sekitar Hari Raya Nyepi Yang dilaksanakan hari ini Nyepi sebagai tahun baru Saga 1943 Yang jatuh pada hari Minggu ini 14 Maret 2021 Bukan dari sisi tatuanya atau ajarannya Itu sudah banyak disampaikan orang Bahkan dalam tayangan-tayangan di Youtube sebelumnya Saya sudah banyak mengulas masalah ini Yang ingin saya kemukakan kali ini adalah Berata atau pantangan nyepi dalam kekinian Di mana kita hidup dalam masyarakat yang majemuk Apa saja tantangan itu Saya akan mulai dengan postingan viral yang diunggah oleh seseorang Dengan akunnya di Facebook yang bernama Abdillah Pulukan Bali Ini nama akun Bukan nama aslinya Isi statusnya saya bacakan secara lengkap begini Hanya orang bodoh yang ikut serta merayakan nyepi Saya sebagai orang yang tak ibadah di agama Islam Menentang keras adanya Hari Raya Nyepi Dan semoga semua umat Hindu yang ada di Bali sadar Dan berhenti menyembah batu atau patung Amin Postingan ini disertai dengan foto Iring-iringan orang yang melasti menuju Pantai Padanggala Selintas saja saya sudah menerka bahwa postingan ini Pasti dibuat oleh orang yang stres Atau mungkin dia selagi mabuk Dan yang pasti Kalau ada postingan seperti ini Pastilah menggunakan akun yang palsu Banyak sekali ada akun palsu di media sosial Yang postingannya mengandung ajaran kebencian seperti ini Bukan saja memakai nama orang non-Hindu Untuk menyerang orang Hindu Tetapi juga nama yang berbau Hindu Untuk menyerang orang Hindu Semuanya bersifat adu domba Kata-kata yang tidak sopan Bahkan teramat kasar banyak berseliuran di media sosial Namun satu hal yang mengembirakan Aparat hukum Dalam hal ini polisi sudah semakin canggih Sekarang dengan kepolisian yang dipimpin oleh Kapolri yang baru General Listio Sigit Prabowo Sudah membentuk apa yang disebut dengan polisi virtual Tugas polisi virtual ini memantau semua postingan di media sosial Dan jika ada postingan atau status yang bernada kebencian akan diambil tindakan Tindakan awal adalah peringatan Lalu teguran agar menghapus status kebencian itu Kalau tetap membandel baru dipanggil Awalnya banyak sekali akun abal-abal yang seperti melecehkan hal ini Apa polisi tahu siapa pemilik akun itu? Begitu mereka melecehkan polisi birdua Ternyata polisi punya alat canggih Tidak usahlah saya ceritakan bagaimana kecanggihan polisi dalam melacak akun-akun palsu Tentu diawali dengan melacak email pengguna Karena akun hanya bisa dibuat jika sudah punya alamat email Begitulah maka akun dengan nama Abdillah Pulukan Bali Segera diketahui Dan singkat cerita pemilik akun Abdillah ini datang ke kantor polisi sektor Pulukan Ada yang menyebut dia datang justru melaporkan dirinya bahwa akunnya diretas Tapi ada yang menyebut dia dipanggil polisi Tak perlu kita mengusut soal itu Yang penting Abdillah Pulukan Bali ini diketahui nama aslinya dengan singkatan MJD Saya juga tidak etis kalau menyebut MJD ini dengan nama yang panjang Pertanyaannya benarkah akun ini diretas oleh hacker Atau hanya pengakuan Abdillah saja setelah ketahuan statusnya bermasalah Biarlah polisi bekerja Karena Abdillah atau MJD ini sudah dibawa ke Polda Bali di Denpasar Di sana ada alat canggih apakah Abdillah berbohong atau tidak Apakah benar akunnya diretas atau dia mengarang saja Maka kalau boleh saya sarankan kepada semua sahabat Teman-teman di mana saja Berhentilah membuat status yang bahasanya tidak sopan Apalagi membenci orang Memfitnah Menjelekkan pribadi orang Di muka umum Meski kalian memakai akun palsu Polisi segera bisa melacak siapa diri kalian Bahkan jika kalian membuang HP ini ke sungai Tetap keberadaan kalian bisa ditelusuri Kasihan kan HP mahal-mahal sudah dikorbankan tetapi tetap saja di proses hukum Maka ayo berhenti dari sekarang membuat status yang kasar Nah lalu apa kaitannya dengan nyepi Status si Abdillah itu berkaitan dengan nyepi kan Tentu maksudnya memprovokasi Tetapi provokasinya keterlaluan Dan sesungguhnya itu cara lama yang sudah tidak laku lagi Umat Hindu disebut menyembah batu Memuja batu Memuja berhala Itu cerita lama yang sudah basi Dari dulu tuduhan itu sudah sering terdengar Dan dulu pemeluk Hindu sendiri juga sulit menjelaskan bagaimana menjawabnya Sekarang dengan kemajuan ilmu Dan banyaknya buku pelajaran agama Sehingga tatua kita sebagai umat Hindu menjadi lebih baik Menjawab itu mudah saja Anak kecil pun di Bali sudah bisa menjawab Yang disembah bukan patung atau batu Tetapi Tuhan yang widiwasa Namun karena Tuhan tidak berwujud Dan kita ingin melakukan konsentrasi yang prima dalam memuja Tuhan Kita buatlah simbol-simbol ini dengan berbagai variasinya Lagi pula Tuhan yang kita puja lewat istadewada Yaitu para dewa yang begitu banyak Dewa itu pun lebih mudah Kita buatkan simbolnya Baik berupa gambar maupun berupa patung Umat non-Hindu juga sudah memahami hal ini Sehingga tidak lagi ada godaan Apakah itu serius atau bercanda Bahwa umat Hindu memuja patung Oke saya tak membicarakan soal memuja patung Atau bukan dalam tayangan ini Saya kembali ke soal nyepi Kapolsek Pekutatan Komisaris Polisi Inyoman Susila Langsung mengumpulkan tokoh-tokoh agama Setelah menahan Abdillah Langkah yang tepat agar tidak ada gesekan antar umat Tidak ada umat yang terpancing Dan kita semua merayakan nyepi dengan tenang Toleransi beragama sudah hal yang biasa Kita temukan di Bali Dan banyak dipuji oleh daerah-daerah lain Apalagi di Bali Barat Seperti dipulukan Kabupaten Jemberana Umat Muslim banyak Dan masjid berderet-deret sepanjang jalan Yang perlu saya garis bawahi adalah Kesepakatan sosial berkaitan dengan nyepi Sesungguhnya bukan monopoli majelis Hindu Bali dijadikan pulau tertutup pada saat nyepi Lalu lintas tidak boleh bergerak Orang tidak boleh ke jalanan Bandara murah rai ditutup Sesungguhnya adalah kesepakatan semua umat Surat edaran soal itu ditekan oleh majelis semua agama Parisada Hindu Dharma Indonesia Majelis Ulama Indonesia Persekutuan Gereja Indonesia Mawi, Walubi, Matakin Dan semuanya yang tergabung dalam Forum kerukunan umat beragama Apapun agamanya Asal tinggal di Bali Seolah-olah wajib ikut nyepi Bahkan surat edaran bersama ini Diketahui pula oleh Gubernur Bali Oleh Pangdam Udayana Oleh Kapolda Bali Bukankah ini toleransi yang luar biasa Kalau kita pikir-pikir Bukankah berata atau pantangan nyepi itu hanya terkait dengan pemeluk Hindu Kenapa umat beragama lain ikut-ikutan diajak berpantangan seperti itu Apakah umat Islam pernah mengajak umat Hindu melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan Saya pun tadinya sudah lama sedikit heran dengan kehebatan toleransi ini Maklumlah saya lama tinggal di Jawa Dan saya bertanya-tanya Apakah umat lain tidak keberatan dengan berata penyepian ini? Setelah saya pulang menetap di Bali Saya jadi tahu bahwa ini ternyata kesepakatan semua manjelis agama Karena ada sisi baiknya Yakni dengan sehari nyepi Udara kian bersih Lubang oson yang menganggap bisa terkendali Polusi bisa diatasi Lingkungan jadi hijau karena asap kenal kot motor dan pabrik menghilang Lagi pula nyepi itu ternyata promosi besar Buat Bali Satu-satunya pulau bisa berhenti total kegiatan masyarakatnya pada saat nyepi itu Sebagian dari pelaksanaan nyepi ini bahkan ditiru di berbagai tempat Misalnya Carpride di kota-kota besar Adanya pemadaman listrik beberapa jam pada hari tertentu Untuk hemat energi Dan mengembalikan lingkungan yang bersih Itu semua peniruan kecil dari nyepi Tentu saja Karena ada berjuta-juta orang dengan kepala dan pemikirannya yang berbeda Ada saja suara-suara yang nyeleneh Kok kita yang bukan orang Bali dan bukan orang Hindu disuruh ikut nyepi Kenyelenehan itu bisa saja diunggah di media sosial Yang dulu tidak ada media sosial seperti sekarang ini Nah kita sebagai orang Bali Jangan membalas kenyelenehan itu dengan kasar Dan kurang sopan Misalnya dengan kata-kata Kamu tinggal di Bali Ikuti budaya orang Bali Atau kata-kata Kalau tidak mau ikut nyepi Jangan tinggal di Bali Jangan cari makan di Bali Dan seterusnya Jangan lakukan itu Beritahu mereka bahwa Budaya nyepi ini sesungguhnya adalah Kesepakatan semua majelis agama yang ada di Bali Toh beribadah umat lain tidak dilarang Kalau ada nyepi di hari Jumat Umat Islam tetap bisa ke masjid Tentu saja asal berjalan kaki Dan mohon dicari masjid yang terdekat Kalau nyepi di hari Minggu seperti sekarang ini Umat Nasrani tetap bisa ke gereja Mohon penerah suaranya Tidak terlalu kencang sampai keluar gereja Semua bisa melaksanakan ibadah dengan baik Kalau kita jawab dengan kata-kata yang kasar tadi Akan terjadi debat kusir berkepanjangan Memangnya Bali itu daerah khusus seperti Aceh Yang punya undang-undang sendiri Kalau orang luar tidak boleh tinggal dan mencari makan di Bali Bagaimana kalau orang Bali diperlakukan sama di luar Bali Tak boleh tinggal di sana Kenyataannya Jika dihitung dengan cikal bakal orang Bali Yang transmigrasi etnis Bali di luar Bali Lebih banyak dari orang Bali yang masih tinggal di Bali Dan jangan lupa Penduduk Bali memang betul mayoritas orang Hindu Tetapi yang beragama lain juga banyak Buktinya Empat anggota terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Bali Ada satu orang yang muslim Bapak Haji Bambang Santoso Jadi sesungguhnya orang Bali sejak dulu memang terbuka dengan orang luar Uang pedagang kaki lima saja kebanyakan orang luar Buktinya kalau lebaran orang Bali sulit mencari makan di kaki lima Mau contoh lain? Sarana upacara seperti janur, pisang, itik Apalagi kadang-kadang telur Sebagian besar datang dari Jawa Dari situ bunduh Dari banyu hangi Termasuk bunga Nah mari kita tetap jaga toleransi ini dengan baik Kita satu bangsa Satu negara Katanya NKRI harga mati Janganlah perbedaan keyakinan ini membuat kita berseteru Dalam kaitan dengan nyepi ini justru kita sedikit-sedikit harus mulai belajar Bagaimana memaknai berata atau pantangan nyepi itu dengan tidak tergantung pada orang lain Ini pelajaran buat orang Bali sesungguhnya Kita harus bisa nyepi dengan kesadaran sendiri Jangan tergantung dengan pengawasan orang lain Dalam hal ini juga termasuk pengawasan dari pemerintah Berata atau pantangan itu dalam setiap agama ada Tetapi pantangan itu lebih kepada masalah pribadi Urusan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa Orang Islam misalnya Wajib puasa di bulan Ramadhan Saya pun sering pula ikut serta ketika saya berada di Jakarta Apakah ada pemaksaan untuk puasa? Tidak ada Orang boleh puasa boleh tidak Urusan orang itu dengan Tuhan Kalau ada pemaksaan Jangan-jangan bisa melahirkan kebohongan Kita bisa gemar-gemur Aku puasa lu Tetapi diam-diam masuk kamar Minum seteguh air karena tidak tahan Atau merokok Atau mencicipi makanan Lalu keluar dari kamar bilang Aku puasa lu Memangnya siapa yang ditipu Pantangan itu bukan untuk dipamerkan Tetapi dihayati Pantangan itu urusan kita dengan Tuhan Mana bisa kita membohongi Tuhan Karena itu saya sering dan suka sekali menganyurkan Mari kita sedikit-sedikit belajar memaknai berata penyepian Janganlah ada pecalang yang mengawasi jalan Kalau ada orang lewat dihadang Ditegor Bahkan didenda Harusnya tidak ada polisi agama Kalau dibalik Loh Pecalang kok jaga jalanan? Kan dia melanggar Amati lelungan Tidak boleh berpergian Lah kok mereka ke jalanan? Bisa kita gugat seperti itu kan? Biarlah Kita dengan kesadaran sendiri Melaksanakan Amati lelungan Tidak boleh berpergian Biarkan kita sendiri yang mematikan HP Yang mematikan listrik Yang mematikan televisi Bukan karena dianyurkan oleh gubernur Oleh pemimpin ormas keagamaan Kalau dulu anyuran seperti itu Disebarkan Dan bahkan menjadi keharusan Untuk diberlakukan Bolehlah Untuk menyadarkan umat Supaya lebih paham Dengan ajaran agamanya Tapi kalau terus menerus Menerus begitu Sampai sekarang Tetap ada seurat edaran Yang melarang orang Berpergian Melarang orang Menyalahkan televisi Sesuai dengan berata penyepian Kapan kita dewasa Dalam beragama? Kalau kita Mengikuti pantangan itu Karena takut kepada anyuran Bukan takut kepada Tuhan yang Maha Esa Jangan-jangan ada kebohongan Dan kemunafikan Kalau itu terus menerus terjadi Kita diminta memberata Dengan catur berata penyepian Amati lelungan Amati geni Amati karya Amati lelangunan Tetapi Kita di rumah Minum dua Makan yang enak-enak Yang sudah dipersiapkan Dari kemarin Padahal seharusnya kita berpuasa Main ceki Atau dominum Ini melanggar Banyak hal Sudah tidak berpuasa Mabuk Dan berjudi pula Semua ini melanggar Ajaran agama hidup Padahal Maksudnya adalah Nyepi Kalau pelanggaran-pelanggaran itu Terus kita lakukan Padahal Kita sudah Diberi Anjuran Oleh Majelis agama Dan Pemerintah daerah Sementara Umat lain Juga diminta Untuk ikut Menjaga Kesakralan nyepi Dengan berata penyepian Kan jadi aneh Loh Orang lain disuruh tertib Kita sendiri Yang justru melanggar Demikianlah Sahabat yang baik Urun rembuk saya Mari kita tetap Jaga toleransi dengan baik Kita jalankan Kesepakatan majelis agama Dengan baik pula Saat nyepi Dan kita mulai belajar Memaknai Berata penyepian Dengan melakukan Kontrol yang ketat Pada diri kita sendiri Bukan Karena anjuran Apalagi surat edaran Dari pemerintah Rahayu Selamat Hari suci nyepi 1943 Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih telah menonton!